92,3 MHz Ergas FM Radio Generasi Anak Semapi yang dipancar siarkan langsung dari gedung lembaga SMA Negeri Belangan Ceng atau lebih tepatnya di depan kantor kejamatan Bilang Kenceng Halo Sobat Ergas, gimana nih kabarnya? Semoga selalu ya Bersama saya Indah Tri dan dengan saya Saya Yudha Daludra Tama dan rekan saya Saya Felsa Fisilabian Mada akan menemani Sobat Ergas selama 2 jam ke depan Nah, kali ini tema kita yaitu tentang apa kak? Oke, tema kita kali ini membahas tentang dokter Dari Desa Kenongarjo, namanya dokter Iwan Wah, menarik sekali itu dokter Iwan, dokter siapa ya? Nah, dokter Iwan itu kayak dokter spesialis yang menangani sakit hati Bukan cuma sakit hati aja kak Di dokter Iwan itu kadang bisa menangani orang yang sakit jiwa Terus ada gangguan mental itu juga bisa kesana Jadi, kita konsultasinya disana itu gak cuma sakit hati aja Oh, gini-gini Kan seumuran kita itu banyak yang depresi Nah, timbangan ADW ini Timbangan ADW ini mending konsulasi ini dokter Iwan bayi Nah, kali ini kita akan menceritakan sejarahnya dokter Iwan ya Kan tadi katanya dokter Iwan itu ahli spesialis sakit hati Terus masalah-masalah kejiwaan ya mbak Nah, itu cara pengobatannya itu gimana ya kira-kira Kok unik itu dokternya Gini ya, dokter Iwan ini dokter siapa yang unik Kisah ngosin taruhi ya dokter Iwan ini Dukter Iwan ini solusi ini wapik banget Pengerti solusi ini Apa itu mbak Nak putus cinta toh Ya, jadi dokter Iwan kita nak putus cinta ini ya Wes, gak usah dipikir Aduh, ini gulik mana, ini ganteng gulik Yuk, wes, wikah diri depresi Terus, dokter Iwan, solusi nih Kau melaku, neng ratan, terus disantap kongguri Yuk, wes Duk, duk, duk Lilo, oke, bentar, bentar, bentar Kan katanya tadi Katanya tadi kan dokter Iwan, alih spesialis Sakit hati ya Sakit hati Kok, 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 kok Nyuruh orang ke pinggir jalan terus Ditabah kan, gimana mbak Itu gimana mbak Nah, kan gini toh Gak dinalar ya Timbangnya adiw diomongi Koyok, wes, nengkel kan jenimong lorati Mesti ini diomongi, nengkel Dokter Iwan ini sekesel ngomongi adiw Terus, baru dokter Iwan Terus, solusi sehing tempat Yuk, wik Melakuni bikin jalan Kudisantap, yuk, wes Oke, benar Bentar Kik, kak rodo aneh ya Kik, kak rodo aneh ya Kik, kak rodo aneh ya Tadi kan bapak Iwan, alih spesialis Sakit hati Nah, sakit hati Ini kok, kayak Gimana ya Psikopaten Iya Iya, kok Psikopaten hidup terima kasih Nggak psikopaten itu Tapi itu Saran yang lebih bagus bagi kita Loh, tapi kan kita itu Enggak mau mati duluan Cuma gara-gara putus cinta gitu lho mbak Nah, kalau enggak mau mati Ya, kita minum obat-obatan apa itu Seperti obatnya tikus Nah, kita itu Kita itu Ditambah ke Wedang Jai tau kan Saya sama teman saya kan Majuan resep Tentang skripsi itu lho Wedang Jai Wedang Jai Wedang Jai Wedang Jai Cepat sukses Cepat sukses tau lho Wedang Jai itu Terus dikasih Yopinyatikus Terus diminum lho Itu tuh Kita tinggal tidur Apa? Carbit Tau kan Tau lho Ini ibu pisang itu lho Itu dicampur ke Wedang Jai itu Terus diminum Selang waktu 2 menit Setelah 1 menit kita langsung dipanggil Dipanggil Oke, oke, oke Nah, itu kan Dokter Iwan itu kan Tadi Bisa membuat sakit hati Ini kok malah Enggak rasain sakit ya Kayak dipanggil kan Enggak rasain sakit Panggil Terus berasa juga Kan gini toh Biar cepatnya Kan adwe domongnya Mesti ngengkel toh Awal aku lu just neng wong Ini jeng ini Gak doa kerewan ini was Ngeti ciri kasih wong bilang kenceng Ini mesti yung unui Yui was di way solusinya Pik Wedah Jai dicampur karpit Diminum Setelah waktu 1 menit 2 menit langsung Kok sarane Agak gimana Gitu toh Mbak Ringerie Ngeri Dokter Dokter Iwan itu kan Lulusan Amerika Udah tau Kisah dokter Iwan apa belum Belum Kan gini toh Dokter Iwan itu Di lulusan Amerika Di Universitas Universitas Terbuka Nah dia itu Mau ngambil Kedokteran Ceritanya kan gini toh Bapaknya dokter Iwan itu Orang Amerika Dan dia itu Bapaknya bekerja Sebagai Menteri Kelautannya Di Amerika Terus ibunya itu Asli Kenongorojo Terus ibunya kan gini toh Istri Harus ikut suami Ibunya itu Ikut bapaknya Dokter Iwan Terus dokter Iwan itu Diajak oleh ibunya Dokter Iwan itu Koyok gini ini Udah menikono Pipi ini Udah menikono Di Amerika Iya di Amerika Terus baru dokter Iwan ini Lulus SMA Baru Karu ibu Ibu Baik Konjimu Ini kedokteran Lalu dokter Iwan ini Langsung Terjun di Kampus Universitas Terbuka Di Amerika Nah dokter Iwan itu Lulusan S Berapa Mbak S1 S2 D2 Atau S2 D2 Kalau dokter Iwan itu Gelarnya banyak ya Gelarnya itu Profesor Dokter Sebentar Gelarnya Profesor Dokter Iwan Gak tau yang Lulusannya itu S2 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 D2 Asli S2 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 lulusan dari universitas terbuka terbuka ini terbuka dimana ya terbuka di lapangan itu enggak ada ruangannya universitas terbuka jadi nggak ada gedungnya nggak ada gedungnya di lapangan gitu nggak ada gedungnya nggak ada laboratoriumnya nggak ada apa-apa dia terjun disitu nyontek disitu juga universitas terbuka itu mahal nggak tahu ya biar pendaftarannya itu sekitar 3M uang gedungnya uang prakteknya uang sini padahal itu di lapangan lapangannya ini enek jadi enek ruangannya tapi ini ruangannya mata nggak ada indigo berarti mbak oke indigo indihum kebetulan dosenku dokter Iwan kuih di sini kan aku nggak masuk di universitasnya pertama kali ini aku yang lagi kok ini ini lu kini ruangnya ini ya kan aku berbatin top-toppedeni di masyarakat di masyarakat baru-baru ini aku berbatin top-toppedeni aku bisa kampus popinya toh jenis menang disitu koncok toh koyok masnya loh ya emos konis di kontor lagi ruangnya gitu Canggu ruangnya jalan terus-jalan 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 tapi dokter Iwan enggak kasar mata atau berni dosennya banyak toh termasuk dokter Iwan itu itu aku sama temenku yang satu itu tentang kasih sambil becel tolak buduh pemerintah mtk kimia fisikala langsung dokter Iwan ini di warung bandara dokter Iwan ini enggak sembarangan uang ini Besok biar-biar kalau gelar sampe denge-dengge lo yuk, kok kan gelar ya lo kan gelar maka lo ngapain gue benar kok ya dokter Iwan nih lo dokter Iwan wunuhi lo uangnya kan ya wis terkenal terus dokter, dosen, gue waru bandara soponnya sih gak ke dokter Iwan gue benar ya warung, warung ya, nah, ya ini ya, tujuannya diwi langsung ya kan ini, aku kalau batu-batu kuliahan ini pengen gawi film filmnya ini tentang mbak Dukun ya, mbak Dukun mbak Dukun, ibu dokter mbak Dukun Yuda ibu dokter Velsa kalau dokter Iwan ini kan satu universitas toh nah, kalau kukit telu kita gak dendam siji ingin saling menyatu, ngunuh kan yunimin baturan, ya tapi kok gak dendam siji timbang Ibu Iman pas satu kampus pas kami gelari-gelari ini kodokan nah, jadi yang nau siji ya yang menurutmu nih yuk 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 dokter kejiwaan jadi yuk 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 Dukun ini dukun ini sih kan jenis ini ya Dukun Ewi Dukun Yudha wang ini terkenal terkenal-kenal wang ini Dukun Oke sebenarnya Dukun ya Dukun Dukun santet Dukun Popo nah merupakan pemimpin saja karena keren takoto tujuan mungkin takotak terus-terus saran ya saran ini menurutnya film kita teman-teman tentang lo pohon lo kan gini toh ya bener-bener aku meskipun dokter Iwan tentang ya no widi kalau resepsi singe sambal pecel tolak budu terus mendatang jahat cepet-sukseskan meskipun tolak dihidupi kita Dukun ya ya karena Kuki tak dihidupi pindah-pindah Dukun Ewi Dukun Yudha biaya ngomong sarannya saya 9 apa-apa Udah kita bisa mengikir wangi ya ya itu ngga yang dihidupi Yudha terus baru-baru kan namanya Dukun Yudha masih menyutuh jujui pas baru-baru tak banyak gue nih Bukun Terfilsa ya aku itu dihidupi nah Bukun Terfilsa gak setuju ya udah mikir-makir ya kok mikir-makir dokter karen-karen kurnia tembak ya tau saya setuju konsep kok setuju film ini gimana mbak film ini yuk perpaduan arah dokter Iwan mbah dokter Yuda bu dokter Velsa tapi takde denosici tak tembok no kalau ditemukan gelut langsung langsung diapur Tunggu ayo tayangan ini di pelajar apa kreatif pelajar yang ini kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh